selamat menikmati dari sahabat Umar bin Khattab menyebutkan al-masjid al-haram ketika masuk kaki kanan kemudian paham? baik, baru kemudian kita masuk dan mulai berjalan tapi ini cepat ya cepat, biasanya kalau kalimat sudah dihafalkan dengan baik, sudah cepat, itu tidak terlampau sulit, jadi bukan antum mau masuk, buka kertas baik, antum mau nah itu sudah di belakang, sudah mulai dorong sudah masuk dan sebagainya, bahkan ada situasi nanti yang tidak terlampau mudah, harus cepat masuknya, dia begitu dibuka, masuk bismillahirrahmanirrahim, baru masuk, gak apa-apa sambil berjalan paham seperti ini? baik, bismillah, antum jalan tidak ada hal-hal yang khusus disini, mohon maaf tidak ada ketentuan-ketentuan khusus antum bisa gunakan sambil jalan dengan berpikir, ingat ya karena anda sudah masuk untuk ibadah maka semua perangkat yang mengganggu anda ibadah, lebih baik anda simpan dulu simpan, termasuk handphone macam-macam, kalau mengganggu, simpan dulu ya, awas hati-hati, saya harap mohon besar-besarnya, kalaupun perlu dibawa untuk komunikasi, kalau bisa matikan dulu aja lah, nanti dalam kondisi terpentu simpan, jangan dibuka-buka awas hati-hati ya, baru masuk, sudah nah ini udah, simpan lah pokoknya, jangan ada hal-hal yang mengganggu dia sudah masuk, diisi dengan zikir zikir, bisa sambil jalan lah baik, Allahumma lah baik, lah baik, Allahumma lah baik lah isi dengan zikir, subhanallah alhamdulillah, allahu akbar astagfirullah, tidak ada masalah jalan nah sekarang kita sudah mulai mau berjalan menghadap ke arah Qiblat utama, yaitu Ka'bah sekarang perhatikan saya sudah lihat Ka'bah ini, miniatur nah sekarang kita masuk ke arah Masjid al-Haram Ka'bah kelihatan mau kelihatan seutuhnya kadang-kadang banyak orang seperti ini kelihatan bagian atasnya saja maka sunnah yang kedua kita berdoa ini jarang ada yang juga mempraktekan ini dengan maksimal ada doa itu saat melihat Ka'bah ada doa baik saat haji, saat umrah ataupun kita sekadar melihat ada channel 1 misalnya acara dari Mekah untuk melihat Ka'bah ada doanya dan dengan doa itu kita dimuliakan Allahumma zid hadhal bayt takriman wa ta'viman wa tashrifan wa mahabatan wa birran wa zid ala man hajjahu awi a'tamarahu awa ra'ahu takriman tashrifan wa ta'viman wa mahabatan wa birran ya Allahumma mohon kepada mu ya Allah mohon selalu tambahkan kemuliaan pada Ka'bah ini keagungan pada Ka'bah ini kebaikan pada Ka'bah ini kemuliaan pada Ka'bah ini dan segala hal-hal terbaik buat Ka'bah ini dan hamba mohon kepadamu ya Allah berikan pula kemuliaan kepada orang-orang yang berhaji yang memulai dari Ka'bah ini maksudnya saat dia tawaf atau orang yang umrah atau orang yang hanya sekadar melihatnya berikan ia kemuliaan seperti kau muliakan Ka'bah ini berikan ia keagungan seperti kau agungkan Ka'bah ini berikan ia kebaikan dan nilai-nilai kebaikan dari Ka'bah seperti kau berikan kebaikan pada Ka'bah ini itu ada doanya dan umumnya para ulema mengajarkan itu sebagai bagian dari doa yang maksur nanti di buku yang kita kemudian siapkan dan beberapa yang sudah di print dalam bentuk kelembaran Anda bisa belajar dari situ dan itu nanti insya Allah dibagikan gratis nanti jelas ya jadi kalau belum sempat tertulis jangan terlalu lama juga biarkan saja dulu nanti insya Allah itu akan disusulkan begitu melihat jangan langsung mulai tawaf kalau bisa berdoa dulu sudah selesai sudah siap baru kita akan memulai baik nah kalau ada orang-orang banyak seperti ini kita gak usah ganggu pelan-pelan aja berjalan bismillah sambil berjalan nanti kalau orang-orang tawaf akan menyesuaikan kalau orang akan tidak tawaf atau seperti biasa begini jadi dengan sendirinya melihat kita akan memberi jalan ya contohnya begini saya mau lewat tuh kan sudah otomatis ya baik nanti kita mulai ya ayo teman-teman siap kita bergeser ini gak usah ikut saya tawaf ya saya cuma contohkan aja jadi nanti kita pelan-pelan melihat dulu setelah itu baru kita kondisikan baik sebentar paham seperti ini baik jazakallah baik sebentar teman-teman sekalian fokus ya sebentar paham seperti ini kalau paham mari kita mulai dari amalan pertama yaitu tawaf ini pertama kali datang ke Mekah ya pertama kali datang ke Mekah jadi kita tidak langsung ukuf ukufnya tanggal 9 dulu aja ya sekarang kita ke Mekah dulu untuk menunaikan umrah pertama ya pertama itu maksudnya mungkin pertama kali dalam hidup kita atau umrah pertama ketika sampai di Mekah jelas ya disebut umrah tul kudum umrah tul kudum itu sebetulnya bukan umrah pertama terjemahannya di umrah kedatangan di saat datang ke Mekah kita memulai dengan umrah jelas ya baik nanti saya khawatir ditafsirkan ada umrah pertama umrah kedua umrah ketiga dan selanjutnya ini umrah tul kudum umrah kedatangan saat pertama kali datang ke Mekah paham ya ayo bismillah kita mulai baik perhatikan sini kita ingin tunjukkan dulu nah ini yang ada adik kita disini baik ya baik gak apa-apa ini ada adik kita disini ada dua satu warna hijau satu lagi yang ini baik ya baik ini kita mulai dari Hajar Aswad ini posisinya saya mau terangkan dulu beberapa bagian dari Kaabah sebelum kita memulai untuk tawal sisi pertama yang ini kita ilustrasikan ini ada semacam gambar ini ya ini diilustrasikan Hajar Aswad baik ya sisi yang ini saya ulangi sisi yang ini diilustrasikan dengan apa baik Hajar Aswad ini ada tandanya ini walaupun mungkin aslinya tidak terlampau pendek ya ini kalau nyiumnya yang encok agak susah ini jadi ini agak agak di atas disini ya biasanya tanda paling gampang begini tanda paling gampang disini suka ada semacam askar ya ya jadi ada tentara yang berjaga suka bergelantungan itu ya ada talinya disini dan menjaga dan mengatur supaya orang-orang bisa mencium Hajar Aswad dengan baik nah ini kalau antum kebingungan mana Hajar Aswad mencari tandanya sulit lihat aja orang yang menggantung tuh pakaian tentara maka itu posisi antum pertama kali mendapati Hajar Aswad kalau banyak orang juga sulit melihat ini yang bersangkutan tarik garis lurus lihat ke ujung ujung garis lurus ini di atasnya ada lampu warna hijau ya dari lampu warna hijau itu itu tanda bagi kita untuk menarik garis lurus lurus dari sini terus sampai ke ujung dekat garis dari situlah kemudian tempat kita memulai untuk tawaf kalau kita tarik garis lurus disitu kita memulai tawaf kalau Anda memungkinkan berada disini dan ini nampaknya kecil kemungkinan 0, sekian persen kecuali kalau Anda tidak berhaji ya ini sedang dibersihkan dalam suasana agak lenggang ada beberapa orang tawaf nah ini mungkin bisa dikerjakan tapi kalau musim haji nampaknya agak sulit peluang itu didapati yang sunnah pertama kalau bisa mencium Hajar Aswad jadi Anda cium Hajar Aswad kemudian kalau tidak memungkinkan ya mencium Anda bisa pegang gini kalau tidak juga memungkinkan tarik garis lurus minimal kita lambaikan tangan jelas ya kalau bisa keduanya dilambaikan keduanya kalau misalnya kesulitan keduanya salah satu yang kanan yang sebagian sudah dibuka itu jelas ya seperti sini baik jadi Anda mau lambaikan lihat kalimatnya ya perhatikan sekarang pelan-pelan ya sebentar pelan-pelan ini saya langsung mau mulai ke sisi hikmah yang paling dalam ya teman-teman sekalian perhatikan Hajar Aswad Hajar artinya apa? batu aswad artinya apa? hitam batunya memang warnanya hitam asalnya apa warnanya? putih kenapa jadi hitam? dosa manusia antum manusia bukan? ah baik sepanjang antum manusia boleh jadi kita sendiri sebagai manusia yang juga pernah menyumbang dosa tanpa kita sadari itu menghitam karena dosa kita ya karena itulah kemudian ini gambaran kata para ulama ketika orang datang melihat Hajar Aswad sebetulnya itu refleksi dari keadaan diri kita yang sepanjang hidup kita tidak semuanya sempurna tidak ada manusia sempurna ya setiap kita pasti pernah berbuat salah karena itulah orang terbaik ketika berbuat salah adalah orang yang berpobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya kullu ibni adam hatta'in ya sawahirul hatta'ina tawabun sebaik-baiknya orang-orang anak adam itu pasti pernah berbuat salah sebaik-baiknya orang pernah salah adalah orang-orang tawab jadi begitu antum melihat Ka'bah kemudian mulai Hajar Aswad refleksinya kata para ulama bayangkan mungkin karena kita dosa-dosa yang pernah kita bawa menjadikan itu hitam karena itulah orang yang benar ketika dia menghadap ke arah Hajar Aswad adalah orang yang merasakan kesalahan-kesalahan dalam hidupnya jadi begitu melihat Hajar Aswad bayangkan dosa apa yang pernah kita bawa dalam hidup dosa pada orang tua dosa pada pasangan anak-anak tetangga jadi kalau antum benar merasakan suasana itu bisa nangis kita bisa benar nah saat tangisan itu luruhlah kemudian Allah berkenan menggugurkan dosa-dosa kita baik jadi ketika antum menghadap lihat kalimatnya baik kita angkat tangan apa yang diucapkan ah itu cuman potongannya baik memotong itu kalau bisa sempurna kenapa mesti dipotong ya itu kalimat itu potongan itu nanti ringkasannya itu untuk memudahkan di putaran selanjutnya kalau putaran pertama antum bisa katakan bacakan dengan lengkap Allahumma imanan bika baik ya lihat kalimatnya lihat kalimatnya Allahumma imanan bika lihat kalimatnya ya Allah hamba datang ke sini karena yakin denganmu karena iman kepadamu ya Rab Allahumma imanan bika watasdiqan bi kitabika dan hamba yakin dengan kebenaran janji di kitabmu Allah janjikan bagi orang tawbat akan dicintai oleh Allah Allah janjikan bagi yang dicintai akan diampuni dosanya saya yakin denganmu ya Allah saya yakin dengan janji kitabmu saya mohon ya Allah saya mohon kan dan saya yakin kau akan menepati janjimu jadi Allah berjanji orang yang bertobat akan dicintai orang yang dicintai akan diampuni dosa dan orang yang semua dijanjikan tidak akan dilanggar janjinya oleh Allah sekarang saya datang menghadap kepadamu ya Allah di kaabahmu yang kau janjikan dosa saya berlipat berlumpur menghitam seperti mungkin batu ini maka saya mohon ya Allah ampuni dosa-dosa saya itu kalimat umumnya maka anda katakan Allahumma imanan bika watasdiqan bi kitabika wawafaan bi ahdika lihat wa tiba'an li sunnatinabiyika Muhammad SAW dan saya akan memulai ibadah ini dengan mengikuti sunnahmu Muhammad SAW maka anda katakan Bismillahirallahu akbar di Bismillahirallahu akbar itu ujungnya kalau bisa sebelum memulai ini anda mengambil tempat yang agak longgar anda berdoa kepada Allah Allahumma imanan bika watasdiqan bi kitabika wawafaan bi ahdika watiba'an li sunnatinabiyika Muhammad SAW Bismillahirallahu akbar saat anda mengucapkan Bismillahirallahu akbar itu air mata kita bisa mengalil maka anda memulai sudah selesai Bismillahirallahu akbar ya kemudian anda memulai ya ada yang kemudian mengecup tangannya kemudian langsung memulai ya anda mulai berangkat anda bacakan beberapa kalimat-kalimat yang sudah kita hafalkan insyaAllah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allah wa akbar ya kalau anda mau tambahkan sampai kalimat la hawla wa la quwata illa billah baik lihat sini saya tidak menginginkan anda membacakan kalimat ini tapi tidak memahaminya kalau anda ingin catat saya perkenankan inti kalimat ini rahasianya ada di Quran surah ke-6 al-an'am ayat 76 sampai dengan 80 kemudian yang bisa mengamalkan itu anugerahnya di Quran surah 19 Maryam ayat 49 sampai ayat ke-50 ini sesungguhnya gambaran refleksi tentang kisah Nabi Ibrahim makanya tentang ini mana sih kan pertama kali diajarkan pada masa-masa setelah Nabi Adam itu ya kemudian disempurnakan di masa Nabi Ibrahim diikuti di masa Nabi Muhammad s.a.w. Nabi Ibrahim pernah mengamalkan kalimat subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah itu kalimat yang ketika diucapkan ada komitmen kita untuk bisa menyucikan Allah dari segala hal yang tidak tidak selaras tidak layak disandang oleh Allah di kalimat subhanallah bukan kalimat ada keindahan yang diucapkan subhanallah bukan kalimat yang diungkapkan untuk menepis segala hal yang tidak sesuai dengan Allah maaf ada orang berkata al-Baqarah ayat 116 wa qalit taqadallahu walada orang berkata Allah punya anak subhanallah ya jadi intinya puncaknya segala hal yang tidak sesuai dengan keterangan Allah segala hal yang anda tepikan misal Allah panggil sholat lewat adhan Allahuakbar Allahuakbar kan aturan Allah tapi ada yang olahraga ada yang belanja ada yang macam-macam nah orang yang subhanallah dia akan menepikan semua itu untuk merespon ketentuan Allah paham ya apalagi segala hal yang bertentangan yang hukum-hukum Allah jadi kalau anda sudah subhanallah anda akan tepikan walaupun menunaikan itu tidak mudah kadang anda harus berhadapan dengan tantangan kadang orang tua sendiri kadang teman dekat sendiri kadang orang sekampung dan sebagainya tapi kalau sudah seperti itu tekannya kuat Allah akan ringankan seperti Nabi Ibrahim mempraktikkan subhanallah lawannya siapa ayahnya sendiri ya teman sekampungnya bahkan diusir dari kampung bahkan pernah dibakar dengan cara yang benar tentunya ya kalimat subhanallah ini maka ketika itu dipraktikkan Alhamdulillah syukurin imat Allah subhanahu wa ta'ala Allahuakbar jadikan Allah yang paling agung apa hasilnya Masya Allah semua hal jangankan yang ringan yang mustahil kata manusia ya maaf Syedah Sarah itu difonis monofos secara medis man besar dalam hidupnya jangankan yang biasa yang mustahil bisa diberikan paham? maka anda ketika mengucapkan subhanallah coba ingat-ingat apa dalam hidup anda yang belum subhanallah padangkali itu yang menjadikan doa anda jangankan yang mustahil yang biasa-biasa belum terkabul ketika anda mengucapkan Alhamdulillah coba nikmat mana yang belum disyukuri jangan-jangan sepeda belum sempat dibawa ke masjid sudah minta motor jangan-jangan sudah punya motor belum sempat dipakai untuk ibadah sudah minta mobil jangan-jangan pakaian satu sudah dipakai ke pesta tapi pakai sholatannya belum pernah itu belum Alhamdulillah namanya Alhamdulillah itu kalimat yang diucapkan untuk mensyukuri nikmat Allah syukur itu praktekkan sesuai dengan fungsinya lisan sehat pakai untuk zikir jangan-jangan Alhamdulillah tapi lisannya sering mencela orang lain ya ujung kepala sampai ujung kaki maka itu dievaluasi lagi subhanallah walhamdulillah walailaha illallah allahu akbar jadi begitu sampai pada kalimat itu ingat-ingat dosa apa dosa apa kurang syukur apa kurang syukur apa sampai makam imrahim ya kalau banyak orang seperti ini kadang-kadang makam imrahim kelihatan ya nah itu ada kita lihat misal ya nah teman-teman sekalian nah ini ini karena ini miniatur ya kalau di Mekah gak terlampau jauh semacam ini biasanya agak dekat ke sebelah sini boleh dipindahkan ya baik ya untuk lebih memudahkan tapi kalau sedang di kamar jangan coba-coba pindahkan ya supaya dekat dengan antum misalnya ini saya cepat dulu untuk lebih memudahkan ya saya minta bantuan sejenak ini ilustrasinya ya kalau ada gambaran biasanya kerucut kubah seperti ini ini makam imrahim nah saya ingin berikan gambaran kepada anda kenapa saat kita memulai kemudian bacaan tadi berhenti dibaca di makam imrahim makam imrahim ya selanjutnya tidak dibaca lagi nah ini refleksi bahwa nabi ibrahim pernah melakukan itu dan beliau mendapatkan anugerah maka kita pun bermohon kepada Allah bisa mendapat anugerah yang sama seperti nabi ibrahim mendapatinya ini bukan cuman anda berhenti makam imrahim tapi gak ngerti apa yang dibaca ketika ucapkan subhanallah walhamdulillah walailaha illallah allahu akbar ya Allah seperti engkau berikan karunia kepada nabi ibrahim maka anugerahkan pula kepada kami ya Allah minta minta kebaikan minta kebaikan bacaan berhenti disini walailaha illallah allahu akbar ini tidak ada yang istimewa gak ada ritual disini jadi gak usah berhenti gak usah berhenti langkah kita jangan antum kesini sibuk kadang-kadang ngelap-ngelap itu sudah bersih sudah bersih dielap sendiri dari petugas jadi antum gak usah macam-macam sampai sini kalau sedang suasana santai boleh lihat tapi kalau sedang suasana tawaf ritual antum gak usah buang-buang waktu ya karena masih banyak kesibukan yang lain jangan habiskan waktu disini sehingga kehilangan momentum yang lain ya jadi disini cuma ada tapak kaki ya ini pertama kali beliau injakkan kaki untuk meninggikan bangunan Ka'bah al-Baqarah ayat 127 wa'idhiyar fa'i ibrahimul qawain bin al-ba'id ketika nabi ibrahim diperintahkan untuk meninggikan bangunan Ka'bah maka tapak pertamanya untuk mengerjakan suatu perintah Allah disebut dengan makam disini kemudian ada makam ibrahim jelas tapi bagi orang yang akan tawaf bacaan itu dibaca sampai sini refleksinya seperti yang tadi saya sampaikan maka sampai sini selesai maka anda silahkan seperti nabi ibrahim memohon kepada Allah dan dikabulkan maka anda silahkan minta apapun dari batas ini silahkan minta doa apapun yang anda ingin mohonkan kepada Allah bebas dan tidak harus menggunakan bahasa Arab disini tidak ada doa khusus dengan berbahasa Arab tapi kita diberi keluasan dengan bahasa apapun saya sarankan anda minta apapun yang anda butuhkan bukan membaca sesuatu yang tidak anda pahami ini tidak harus anda bergantung pada buku yang kemudian dilekatkan di leher anda itu hanya gambaran kalau tidak ada doa yang lain baca yang itu bukan salah kalau ingin dibaca silahkan tapi kalau ingin utama sebaiknya anda mulai kemudian mengeluarkan kebutuhan rinci misal untuk yang pertama ini saya mau berangkat doa untuk ibu saya dulu ayah saya putaran pertama ibu dan ayah putaran kedua untuk istri saya untuk suami saya putaran ketiga untuk anak-anak saya putaran keempat misalnya untuk keluarga saya putaran kelima untuk tetangga saya keenam untuk orang-orang jauh yang ketujuh untuk orang-orang Islam iya di muka bumi ini baik yang telah wafat ataupun yang hidup misal jadi ketika anda berputar pertama kali anda sadar oh saya baru untuk orang tua berarti ini putaran pertama jadi begitu anda lewat sini minta dengan bahasa antum silahkan ya Allah ayah saya ya Allah ya Allah ibu saya ya Allah ya Allah mohon sayangi keduanya ya Allah ya Allah berikan rahmat kepadanya ya Allah mudahkan ya Allah sembuhkan kalau dia sakit kalau dia meninggal dunia anda bacakan Allah magfirlahu ya Allah warhamhu wa'afi wa'afuanhu anda rasakan ya Allah beliau telah mengandung saya melahirkan saya saya belum sempat membalas casanya ya Allah sampai kesinipun ya Allah saya hanya mampu mendoakannya kalau sudah sampai kesini belum kau kabulkan juga saya mesti kemana lagi ya Allah saya minta antum minta dengan bahasa antum begitu air mata kita menetes kebaikan kita hadirkan perhatikan hadis dalam Al-Arabul Mufrad ketika seorang anak nomor hadis 44-47 paling kanan sebelah atas ketika ada seorang anak memohonkan kepada Allah ampunan untuk orang tuanya maka derajatnya di alam kubur diangkat satu derajat sampai dia berkata ya Allah apa ini ini hadisnya asansai Imam Al-Bohar yang meriwayatkannya yang dijawab kemudian adhi istighfarun ini adalah kalimat permohonan ampunan yang dimohonkan oleh anakmu untukmu saat ini di tempat biasa saja diangkat derajat apalagi di dekat kabah yang saat antum sholat nilainya 100 ribu kali lipat akan tuh minta 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 boleh pakai bahasa sendiri ya ini putaran pertama terus sampai putaran yang ketujuh sampai dari sini sampai nanti rukunya mani itu masih bebas kita bacakan disilahkan sebelum berangkat anda keluarkan doa apa yang mau dimohonkan tidak harus pakai bahasa Arab ya kalau bisa silahkan kalau sudah tidak banyak lagi doanya maksudnya yang kira-kira ingin dimohonkan anda boleh bacakan kalimat-kalimat yang lain termasuk doa-doa lain dengan berbahasa Arab atau sekedar misalnya membaca ayat-ayat Al-Quran itu boleh paham? jelas sampai sini? baik sekarang saya agak sedikit perlambat putaran 1-3 tolong agak sedikit cepat bahkan untuk laki-laki itu setengah berlari untuk perempuan tinggal mempercepat jalan tidak usah berlari ya mempercepat jalan laki-laki agak sedikit berlari jadi mulai dari sini tadi anda bacakan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar begitu sampai sini anda cukupkan anda berdoa ya sampai sedikit berlari anda mohon minta ya dan mohon maaf kalau sedang padat-padatnya misalnya kondisi begini ya misalnya ini disini ini disini misalnya kan ah gak ada celah untuk keluar gak apa-apa sambil berlari di tempat gak apa-apa sambil jalan ya gak usah dorong orang ya misalnya gak usah biasa aja jalan kalau ada celah kita celah misalnya ambil sedikit sambil kemudian mempercepat sedikit mempercepat di putaran 1-3 paham disini? halo? paham? paham baik lewat disini kalau didorong jangan membalas kalau didorong jangan membalas ya subhanallah ya antum biasa aja jalan gak apa-apa itu pahala dikasih pahala kenapa marah ya baik lewat sini ini apa namanya? bukan ini miniatur hijau Ismail ini miniatur hijau Ismail baik Al-Baqarah ayat 127 Nabi Imrahim siap membangun meninggikan bangunan Ka'bah melangkah dari sana tiba-tiba anaknya Ismail melihat bapaknya kerja nanti saat khutbah idul adha saya terangkan hikmahnya singkatnya anaknya merasakan ingin membantu kemudian bawa batu bahasa kita apa? boleh saya bantu ya batu bahasa Arabnya hajar kalau disusun-susun itu namanya hijr kalau jadi bangunan namanya hujrah kamar ruangan maka beliau bantu bawa batu kemudian beliau susun-susun bantu ayahnya ya jadi bapaknya membangun meninggikan maksudnya dan anaknya membantu jadilah kemudian bantuan ini di sekitaran bagian sisi Ka'bah yang lain nah setelah itu di masa masa setelahnya khususnya mendekat kepada kelahiran Nabi Muhammad SAW khususnya mendekat kepada masa diutusnya jadi rasul setelah berjalan berkembang tumbuh terjadi peristiwa terbakar bangunan Ka'bah kemudian setelah itu direnovasi kembali ya cuman orang-orang Quraish tidak punya dana yang cukup yang paling halal ini unik nih mau bangun Ka'bah dananya gak boleh yang lain yang halal aja ya orang pemukul banyak riba banyak macem-macem tapi saat berurusan dengan Ka'bah jangan pakai yang haram ya bisa tuh bisa jadi orang jahiliyah aja saat mau mendekat ke Ka'bah cari yang halal antus dah keluar jadi jahiliyah masa mau pakai haji pakai uang korupsi ya maka masa mau pakai haji pakai uang riba dan sebagainya orang jahiliyah saja yang paling buruk membangun dengan yang halal antus mau berangkat haji menggunakan yang haram maka ketika anda katakan la baik ya Allah kata Allah la la baik la la baik gak ada la baik buat kamu gak ada la baik ya jadi dari sini kemudian karena tidak cukup maka ini dibiarkan area ini diberikan tanda ternyata itu area hijjar Ismail sampai hari ini tanda itu kemudian tetap dijaga diperbaiki dengan lebih kokoh nah ini sesungguhnya bagian area dalam Ka'bah kenapa tidak kemudian ditutup bisa saja pemerintah sekarang menutup mudah tapi hikmah Allah menjadikan sejak masa Nabi ini ada supaya memberi kesempatan bagi orang-orang yang ingin sholat di dalam Ka'bah siapa yang tidak ingin sholat di dalam Ka'bah tidak ada yang tidak ingin tapi kan kalau semuanya diberi kesempatan ya sibuk nanti repot capek maka dari itu kesempatan itu dikeluarkan maka anda yang sholat di area ini itu sama nilainya sama dengan sholat di dalam Ka'bah ya mutlak semua orang pengen pengen yang ingin sekali itu mutlak namanya makanya sholatnya namanya sholat mutlak anda boleh sholat di sini itu sendiri dengan sholat di dalam Ka'bah terus baik kenapa? 100 ribu mas semua area Masjidullah Haram 100 ribu baik ya kalau di sini satu kalau ingin silahkan oke tapi juga gak ada sholat di sini gak ada sholat dua lihat di sini teman-teman kelihatan ini bisa di sini ini kampanye yang hadirkan di sini ya dimenghadapkan tapi kami sarankan begini kami sarankan untuk sebetulnya kalau mesti dalam proses ritual untuk kawaf yang jadi rangkaian umat kawaf atau bahkan diri sebagai kawaf dari ifabat tolong jangan belum nampil ini sekalipun langsung karena ini hukumnya sunnah tapi anda masih punya rangkaian rukun lain yang harus dikerjakan jadi jika ada sibukkan ke sini nanti semakin orang yang lain terpengal rukun lain belum dikerjakan jadi sarankan kami pada omroh-omroh itu ataupun pada waf nanti ketika ini sedangkan luang jangan dulu masuk berjalan perputar dulu silahkan selesikan dulu jadi kadang anda ikut sunnah ada kawaf anda masuk sekarang yang ditutup masuknya dari sebelah sana ini ditutup yang sebelah sini supaya ada satu pintu dan tidak saling berdasarkan dengan cara yang tidak baik jadi anda kalau mau masuk silahkan dengan temannya bisa bergantian dia kalau nanti satu orang bisa agak susah ada dua tiga orang masuk dan bagi satu orang yang masuk yang lain memberikan misalnya penjagaan supaya nanti bisa memberikan kenangan pada yang lain pada yang lain bisa dijaga dengan baik tiga kaitan para harus memperbaikan anak-anak orang lain baik pelan-pelan ini rukun Yamani paling gampang ini paling gampang itu ada aswat pasti ini Yamani dan sebagian dari batunya ini ada yang tersingkap sebagian jadi di rukun Yamani ini teman-teman sekalian ini di antara yang juga mustajab untuk berdoa kalau nanti tawaf sunnah misalnya anda sampai disini anda bisa berdoa semua areal kaabah itu mustajab tapi ada tempat yang paling banyak cepat sekali mengabulkan doa seperti nanti setelah selesai saya terangkan dalam multazam misalnya ini Yamani ini anda disini boleh kemudian berdoa dalam tawaf sunnah tapi kalau tidak anda lewat saja lewat saja disini kalau dekat anda boleh megang kemudian jalan lagi rukun Yamani disini mulai berhenti doa anda beralih kepada doa yang disyariatkan oleh Al-Quran dicontohkan oleh Nabi Rabbana atina fit dunia fit akhirat hasna waqtina baik ya aziz ya lghaffar ya rabbil alabin perhatikan kenapa kita mengucapkan dua kalimat tadi ini untuk menyerahkan semua doa kita yang panjang tadi kepada Allah subhanahu wa ta'ala mana yang paling baik untuk dunia kita dan akhirat kita karena pada umumnya manusia itu seringkali punya banyak permohonan banyak keinginan tapi tidak setiap keinginannya jadi baik untuk dunia dan akhiratnya makanya kita serahkan kepada Allah ya Allah saya cuma minta kalau baik untuk dunia saya silahkan kalau belum punya sepeda minta apa sepeda setelah punya sepeda minta apa setelah motor setelah punya mobil mau disimpan di mana sepeda ini disebut ihsan orangnya disebut hassan ya keadaan sifatnya disebut dengan hassan jadi dia baik untuk dunia kita ini pakaian baik tapi apakah pakaiannya punya nilai pahala belum tentu saya pengen punya pakaian yang ketika dipakai ada nilai ibadahnya saya pakai untuk sholat saya pakai untuk ibadah itu yang disebut dengan hassan jadi kalau saya punya sepeda bukan dipakai setelah subuh saya jalan-jalan aja tapi bagaimana sepeda saya bisa mengantarkan pada akhirat saya saya pakai misalnya yang terselah untuk olahraga untuk sholat antarkan ke masjid kendaraan juga demikian setelah mencari nafkah saya pakai untuk na'lim dan sebagainya itu yang disebut dengan hassan paham ya? baik jadi begitu sampai sini anda mohonkan paham? baik sampai sini terus berhenti sampai sini ya pada putaran yang ketujuh sekali lagi putaran yang ketujuh sedapat mungkin tolong jangan sekali-kali anda mendekat ke area ini ya bukan dilarang bukan hukumnya boleh-boleh saja kalau pengen jangan dimaksud untuk mempermudah kita jadi putaran satu ikutin arus mendekat gak ada masalah dua gak ada masalah tiga gak ada masalah begitu empat lima anda agak keluar 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 jadi begitu tujuh posisi kita ini bukan di sini tapi kita digadir seluar karena kalau anda berada di sini anda akan kesulitan keluar nanti begitu akan mengerjakan rukun selanjutnya ini orang sudah banyak dan kesalahan paling fatal adalah ketika melakukan kontraflow dalam keadaan tawaf ya orang ke sini antum ke sana atau menerobos orang lewat itu yang sering kejadian jatuh, terinjak, terdorong dan macam-macam nah kalau anda posisi berada di sini ingin keluar jangan paksakan menerobos ke sini anda harus berputar lagi ikuti arus ya ikuti arus keluar, keluar, keluar kemudian baru keluar di paling ujung tapi kalau anda ikuti benar ini dari awal putaran ke enam putaran ke tujuh nanti anda sudah berada di ujung sana ya biasanya kami suka kawal supaya tidak masuk mendekat nanti godaannya sangat tinggi ya hajar aswad hajar aswad kapan lagi kapan-kapan ya masih ada jadi begitu selesai rukun yang lain antum bisa ambil tawaf sunnah untuk bisa mencium hajar aswad paham? baik ini kita sudah berada di ujung kita tarik garis lurus ke sana sebelum kami ke sana saya mau tunjukkan sebentar lihat sini fokus ya ini apa? miniatur hajar aswad baik baik ini seperti digambarkan pintu kawal di pintu walaupun ini jaraknya terlalu mepet ya biasanya ada ada hajar aswad dengan ini cuman kecil sekali ya ini pintu kawal gambarannya ini hajar aswad nah sekarang perhatikan ini kan ada jarak ya antara sisi hajar aswad dengan pintu ada jarak ya kalau dalam aslinya ini jaraknya agak lumayan nih ya agak sebelah sini lah kurang lebih ya baik ini yang disebut dengan multazam saya ulang ini multazam multazam paham? saya ulang ini sisi hajar aswad yang ini kemudian yang ini pintu kawal ya dinding ini antara pintu dengan ini ini yang disebut multazam memang kalau yang paling cepat dikabulkan yang paling efektif biasanya tidak semua orang bisa mendapati peluangnya ya dan tidak seluas-luas yang lainnya rawabah cuman kecil multazam kecil nah dari kecil inilah kemudian kesungguhan kita diuji teman-teman sekalian ini empat paling cepat saat kita berdoa kepada Allah diantara yang cepat dikabulkan ini nomor satu ini ada rukunnya mani dan ada hijri semain ya jadi kalau anda nanti misal tangan bapaknya misalnya atau ibunya nah itu gak ada masalah ini anak saya ya baik bismillah ya kita lihat dulu sebentar ini sudah satu sudut Hajar Aswan ini sudut yang ini diambil satu garis nah teman-teman sekalian dulu dulu sebelum ada renovasi seperti sekarang untuk kemudahan kita semua Alhamdulillah itu kita bisa langsung begitu Hajar Aswan selesai nah teman-teman satu sudut ini langsung ke bukit sofa tapi sebelum kita mengerjakan sa'i ada sunnah yang kiranya kita bisa kerjakan jarang-jarang sunnah ini cuma ada di Masjidil Haram kalau sudah gak kesana lagi belum tentu untuk kerjakan itu sholat dua rakaat persis jajar di belakangnya makam Ibrahim ya sholat sunnah ma'adat tawaf jadi setelah selesai tawaf antum ambil dulu garis jajar dengan di belakang makam Ibrahim kemudian disitu antum sholat dua rakaat tolong jangan paksakan di area sekitaran orang tawaf saya sangat kurang menyukai kalau ada orang kemudian sholat temannya jaga yang satu ya begitu kemudian dia sholat temannya misalnya meminta supaya orang lain bergeser-geser ingat yang diutamakan itu yang tawaf yang tawaf kalau antum yang sholat sunnah justru mengalah gitu kan maka dari itu gak harus tepat di belakangnya langsung tarik garis lurus aja sekarang Alhamdulillah pemerintahan ya kerajaan Arab Saudi itu sudah memberikan batasan jadi dikasih batas yang ada garis merah tuh biasanya ada semacam kayak portal tadi dan dikasih benang yang warna merah itu untuk area laki-laki bu ya itu untuk laki-laki sedangkan yang perempuan persis di belakangnya lagi ada portal langsung warna hijau nutup ya jadi kalau ibu misalnya gak pengen diganggu begitu sudah selesai tawaf langsung masuk ke area di belakang yang portal hijau ini saya sampaikan dari sekarang jangan maksa yang di merah pasti akan ada motawif ya atau bahkan askar nanti yang menggunakan pakaian-pakaian tawaf dia akan katakan haja 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 ya haja Indonesia Indonesia belakang bu 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 belakang ya awas itu bukan mengganggu kalau sedang sholat batalkan pindah ke belakang ya bukan anda teruskan ini ujian ya Allah ini ujian bukan bukan ujian anda salah ya anda pindah ke belakang paham ya ya ikhwan antum nanti garis itu suka digeser ya kalau volume orang tawaf banyak itu suka digeser 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 nah begitu digeser nanti menyesuaikan paham ya baik sekarang kita mau sa'i kita ilustrasikan saja ini tarik garis lurus ke arah sana itu mulai bukit sofa tapi fokus ini tapi sekarang karena sedang belum sempurna renovasinya kita agak sedikit berputar ya antum ikuti aja ada tulisan di atas mas a mas a mas a mas a itu tempat sa'i ya ingat tapi gak usah dihafalkan lah kalau bingung lihat orang-orang yang pakai baju ikhrom begitu selesai tawaf dia pergi kemana ikuti itu pasti mau sa'i nanti ada jalan ada petunjuk ini tempat sa'i ya dikasih tanda panah diikuti cuman saya tunjukkan kepada anda nanti akan ada tiga arah arah lurus sejajar ke bawah dengan ke atas kalau anda memilih yang lurus anda berarti akan mendapati wilayah yang awal mula untuk sa'i kalau yang ke bawah berarti anda ke lantai basement kalau yang ke atas berarti anda naik ke lantai yang atas di atas yang tempat awal yang biasa tapi semuanya sama karena dibawa ke arah satu jalur yang sama cuman dinaikkan ada basement ada pertengahan yang sejajar dengan Ka'bah ada yang paling atasnya masing-masing ketiganya itu seluruhnya sama saja ya jadi kalau salah satu penuh anda bisa mencari yang lainnya jadi tidak harus kemudian anda perasaan bahwa ini kurang afdol kayaknya tidak demikian ya kecuali kalau anda bisa yang sejajar misalnya nah itu biasanya ada suasana tersendiri itu gak ada masalah ya anda berputar karena ini tidak mungkin diilustrasikan jadi kami pindahkan sementara waktu ke arah yang ini saya bergeser ke sebelah sini saya agak cepat ya kita lihat pelan-pelan sudah baik kita lihat pelan-pelan sudah kita teruskan lagi baik bagi yang merasa agak panas dengan suasananya silahkan menyesuaikan saja tapi akan lebih baik kalau anda berlatih karena mungkin disana lebih panas daripada disini ya dan padang masyar lebih daripada yang biasanya lihat sini ketika anda akan masuk ke bukit safa ini kami ilustrasikan tanda safa itu ada tulisannya sai dimulai dengan safa baik anda pasti akan masuk dari area sini karena semua pintu masuk ke arah tempat sai itu sedang dibelokkan jadi berputar akan masuk dari sebelah sisi kiri kalau dari bukit kita akan naik dari sini nah sekarang perhatikan ya dari mulai selesai tawaf dan sholat sunnah di belakang makhlak ibrahim menuju ke bukit safa itu bukan ngobrol tapi zikir ya zikir zikir yang terbaik adalah membacakan ayat-ayat Quran terkhusus di Quran surah kedua al-Baqarah ayat 158 di anda memperbanyak zikir bukan ngobrol ya bukan ngobrol ingat ya awas begitu selesai sholat dengan teman-teman berangkat hindari ngobrol karena kadang-kadang ujiannya selalu ada ya bapak dengan ibu anak dengan kedua orang tuanya suami dengan isteri gimana tadi tawafnya enak gak nyaman gak santai ya itu tinggalkanlah semua itu bismillah ayo ingatkan yang belum dikit ingatkan ya jalan kemudian sambil naik nah begitu mulai naik yang sunnah itu kemudian dimulai dipraktikan bacakan ayat selanjutnya ayat sampai kemudian kita naik ke atas bukit baik saya mau masuk kepada manasiknya dulu begitu kita kemudian mau naik ke atas bukit ya sudah sampai di atas ya kemudian lihat barangkali ada yang tertinggal anak antum dan sebagainya ya kan bawa terus menghadap ke arah kabah dulu ke arah kabah ya jadi menghadap ke arah kabah kita bersiap kemudian untuk memulai sa'i ya abdau bima atau abdau boleh abdau bima bada allahu bihi wa rasuluh saya akan memulai sa'i ini ya dengan cara memulai yang telah disyariatkan oleh Allah dan rasulnya maka anda menghadap ke arah kabah setiajar pasti setiajar dengan hajar aswad ya anda ucapkan kalimat yang paling ringannya anda katakan misalnya bismillah ya Allahu akbar mengangkat tangan itu paling ringannya ya kemudian mulai anda bersiap untuk menunaikan sa'i dan mulai sofa sampai dengan kemana ke marwah baik saya mau jelaskan dulu sebentar sebelum kita memulai kalimat-kalimatnya baik lihat ini ini sofa ujungnya marwah itu yang ada tanda ya tanda kalau dari sini agak sedikit terhalang ya nah ini sekarang sudah mulai kelihatan baiknya itu marwah itu ya sekarang perhatikan sebentar ini sofa itu marwah nanti di tengah-tengah di antara dua bukit ini bapak ibu akan melihat semacam lampu dari atas warna hijau selaras ke bawah ada garis oke yang sering disebut dengan dua lampu hijau sebagai batas nah saya mau kisahkan sebentar supaya paham betul apa maksudnya dulu saya dahajar ketika kemudian di firmankan oleh Allah kepada Nabi Imrahim alaihissalam suaminya suami beliau untuk membawa hajar dengan anaknya Ismail yang ke kota Mekah sebagai hikmah tertentu singkatnya kemudian ditinggalkan disitu Quran surah ke-14 ayat 37 kemudian berdoa Nabi Imrahim supaya keturunannya diperhatikan oleh Allah diberikan orang-orang terbaik melindungi dan sebagainya singkatnya ketika ditinggalkan kemudian singkatnya Ismail mulai menangis untuk mendapatkan masukan dari asinya tapi ternyata asinya tidak bisa keluar ibunya mau berusaha mencari air Ismail disimpan dan dia bergerak tangan bergerak kaki bergerak karena haus biasanya anak-anak kan demikian ya maka ibunya mulai berperasangka baik kepada Allah nah ini hikmah kalau anda sedang dalam kesulitan apapun ya mulai bukan dengan keluhan tapi perasangka baik kepada Allah Bismillah ya gak mungkin Allah menguji anda kecuali anda sanggup mengatasinya maka hal pertama yang harus anda lakukan adalah ingat betul ini hilangkan semua bentuk pikiran yang buruk ingat ini spiritnya apapun yang terjadi pada kita dalam kesulitan apapun Allah gak akan tinggalkan kita karena Allah gak akan menguji orang di luar matas kemampuannya hal yang pertama hilangkan sesuatu yang buruk ketika anda ingin menghilangkan yang buruk supaya hadir yang baik maka saringannya disebut dengan tasfiah tasfiah menghilangkan yang kotor muncul yang baik nah kemudian hasilnya disebut dengan sofa orangnya disebut dengan sofi perempuannya sofia orang yang namanya sofi ya kemudian sofia artinya orang yang bisa menyaring yang jelek-jelek sehingga yang lahir yang baik-baik mau bicara kotor gak jadi keluarnya baik ya mau melihat dengan yang tidak elok gak jadi keluarnya baik maka ketika anda misalnya ingin berperasangka baik kepada Allah saring hasilnya disebut dengan sofa kenapa bukit ini disebut dengan bukit sofa karena saya dah hajar ketika naik ke atas bukit ini perasangkannya baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala saya mau cari air masa Allah tinggalkan saya masa Allah gak berikan masa Allah gak perhatikan maka orang-orang yang selalu berperasangka baik kepada Allah maka akan diangkat derajatnya oleh Allah ke tingkat yang lebih baik maka naiklah dia ke atas bukit di gambaran derajat orang yang selalu berperasangka baik kepada Allah tinggi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala setelah itu tidak cukup dengan perasangka baik anda mesti ikhtiar ya tidak cukup menggapai sesuatu takdir Allah itu ada sebagian yang diikat dengan ikhtiar kita diciptakan sebab ada yang tidak ada sebab ikhtiar ada yang ada ikhtiar yang ada sebab ikhtiar itu yang harus kita tempuh dengan usaha kita maka beliau berusaha mencari turun perasangka baik cari 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 ya ternyata belum ketemu sampai sini melihat oh kayaknya ada oase disana tuh ketika melihat ada peluang apa yang dikerjakan mempercepat jalannya percepat oleh beliau ya sampai sini agak ragu itu bukan ya tapi penuh keyakinan saya harus dapatkan itu jalan lagi agak lambat lagi sampai kesana naik ke atas ya ternyata mohon maaf yang dilihat hanya patah morgana saja cuma pantulan ya marwah itu sesuatu yang sangat diharapkan hal yang sangat diharapkan puncak kehormatan tertinggi itu disebut dengan marwah marwah makanya ketika beliau ada disitu berharap sekali berharap air itu benar berharap mendapatkannya punya harapan yang tinggi disebut dengan marwah tapi ketika sampai disana ternyata bukan tidak ada turun lagi gak putus asa balik lagi sampai sini melihat seperti ada lagi bolak balik sampai tujuh kali berada di marwah ya dari sofa ke marwah ingat ya dari sofa ke marwah dihitung satu dari marwah ke sofa dihitung dua sofa ke marwah dihitung tiga jadi kalau tawaf anda dalam konteks sa'i ini ya itu benar maka anda akan dimulai dari sofa memulai dari sofa berhenti pasti di marwah pasti di marwah kalau anda berhentinya di sofa itu cuma dua kemungkinannya kalau tidak kurang anda terlampau soleh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati